Assalamualaikum Sobat Gekar Ketemu lagi di vlog gue Abdel Yusman Dan kali ini gue mau membahas Hal yang lucu atau mitos-mitos Yang salah seputar jeep Nah Sobat Gekar sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya Biar channel ini terus berkembang Dan bisa membawa manfaat buat Sobat Gekar semua Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya Biar dapet video-video terbaru dari Abdel Yusman channel Mitos yang pertama Apaan? Ini apaan? Skenario bos Ih gue udah apaan? Ngapain sih pakai skenario juga? Oke oke lanjut lanjut Mitos yang pertama Ini yang sering banget gue denger Katanya orang-orang fitness itu Atau angkat beban itu Akan membuat tubuh menjadi pendek Atau jangan berlatih di usia dini Bahkan kemarin Gue tuh sempet perdebat sama bikin gue Karena gue pengen nanti si Messi Kalau udah gede Gede dikit Ya Messi aku bawa fitness ya nanti Kalau udah umur 7-8 tahun gitu Wah dia mau Oh jangan Nanti dia jadi pendek Nah ini yang perlu gue luruskan Sumber yang gue dapatkan dari link ini Bahwa pertumbuhan seseorang itu Ditentukan oleh yang namanya lempeng epifisis Atau lempeng pertumbuhan Nah lempeng pertumbuhan ini terletak di ujung tulang belakang Akan berhenti pada saat seseorang usia 17 sampai 23 tahun Nah yang mempengaruhi tinggi seseorang itu adalah faktor gizi Genetik dan aktivitas fisik yang dilakukan pada masa pertumbuhan itu Nah sobat teker Dari Brody Balun juga saya sudah lihat dan dia sudah menjelaskan masalah gizi itu panjang lebar Nah disini gue mau menjelaskan banyak kesalahpahaman masalah aktivitas fisik di usia muda Mereka mengira kalau olahraga angkat beban itu di usia muda akan menghampat pertumbuhan Justru olahraga di usia muda akan meningkatkan kepada tentulang Eh sobat teker sebentar ya Go food gue dateng gue pesan ayam soalnya Eh bentar ya Oke sobat teker kita lanjut Penelitian dari jurnal clinical medicine research Itu membuktikan bahwa olahraga angkat beban memberikan dampak positif Untuk perkembangan dan pertumbuhan lempeng edifisis atau lempeng pertumbuhan Nih gue kasih contoh Dia adalah seorang fitness model namanya Jeffset Nah Jeffset ini berlatih dari usia 7 atau 8 tahun Kalau gak salah 7 atau 8 gitu Dia latihan dia fitness di usia semudah itu dan di usia 18 tahun Dia sudah menjadi fitness model yang cukup punya nama Bahkan sekarang dia lagi main film juga Tinggi dia 183 cm Jadi dari sini clear ya Kalau angkat beban itu tidak mempengaruhi tinggi badan Nah mitos yang kedua atau hal-hal aneh yang gue temukan seputar fitness yang kedua Itu gue sering banget dengerin Bro gue mau ngegym nih bro Tapi gue gak mau gede gede badan gue Terus lo mau kayak gimana Gue mau kering aja kayak ini Dia nunjukin foto artis Hollywood Kayak sayc Efron gitu kan di film Oh my god Serius nih bro Serius nih bro Bro Kalau kalian tahu Sobat Gekar Untuk mencapai tubuh ideal seperti itu Mereka latihan beberapa lama Dengan trainer yang profesional Pola makan Istirahat Diet yang super ketat Mencapai badan seperti itu Jadi gak segampang itu Sobat Kadang lucu kalau denger orang Gue gak mau gede gede bro Gede tuh gak gampang Itu perlu konsisten yang tinggi Dan disiplin yang luar biasa Jadi saran gue Sobat Gekar Fitness Olahraga Dengan tujuan untuk hidup sehat Nanti badan bagus Akan mengikuti Atau menjadi bonusnya Itu yang gue jalani sampai sekarang Akhirnya menjadi habit gue Menjadi kebiasaan gue Untuk hidup sehat Oke jadi Gak usah pikir terlalu jauh dulu Nantian Fitness Hidup sehat Berubah pola hidup Jadi yang lebih baik Nah mitos yang ketiga Itu Cewek nih Pasti sering banget denger Dan bikin Jadi gak semangat Katanya Kalau cewek fitness Takut berotot Oke Ini suatu pemahaman Yang pasti gue berusin Begini Sobat Gekar Dan terutama untuk Sobat Gekarwati Yang namanya Hormon pertumbuhan itu Adalah hormon Testotel Yang dimiliki oleh laki-laki Wanita memang dimiliki Tapi dengan jumlah yang Sangat-sangat-sangat Sedikit sekali Hormon ini Yang berpengaruh Dan berperan besar Untuk membentuk Masa otot Seseorang Nah Sobat Gekarwati Untuk wanita Banyak memiliki tempat Penyimpanan lemah Terutama di bagian lengan Yang dinambahkan dengan selulit Apalagi setelah melahirkan Nah selulit ini Bisa dihiramkan dengan cara apa Dengan caranya latihan Workout dengan beban Nah jadi Sobat Gekarwati Nggak usah takut Untuk menjadi keker badannya Wanita yang rajin Workout atau latihan beban Akan menjadi seksi Tegak Seperti fitus-fitus model Wanita Pada umumnya Pasti Sobat Gekarwati Bertanya Kok itu bisa Ada sih Cewek yang keker Gitu loh Memang Di luar sana Banyak sekali Wanita-wanita yang keker Kenapa bisa seperti itu Karena mereka Memasukkan Atau Mengkonsumsi sesuatu Apa Kalau kita sebut Namanya Steroid Hormon Hormon tambahan Atau hormon testosteron Kedalam tubuhnya Jadi dia bisa memiliki otot Nah Itu juga banyak banget Efek sampingnya Ya Otomatis Dia memakai hormon testosteron Jadi hormon kelaki-lakiannya Akan Terus Berkembang Di dalam tubuhnya Jadi ya Seperti dia Dia akan seperti laki-laki Seperti timbul Bulu-bulu Di Sini Kumis Terus Kadang tumbuh jakun Gitu loh Banyak banget Efek sampingnya Nanti mungkin Masalah steroid Kita bahas di Konten yang lain ya Nah Sekarang Udah clear kan Cewek Fitness Tidak Akan Menjadi Kekar Nah sobat kekar Ini Mitos yang keempat Gue sering banget Nih dengarkan ini Bener-bener Sangat mengkampu Bro Kelalu Kenapa Kalau binaragawan Itu Kok Anunya Kecil ya Jadi gini loh Sobat kekar Justru dengan kita Berolahraga Atau Workout Itu memperbaiki Metabolisme Tubuh kita Melancarkan Peredaran darah Begitupun Ke alat vital Nah justru dengan Olahraga ini Kemampuan Seksnya Lebih tinggi Libido Juga meningkat Bahkan Dokter Dokter Menganjurkan Untuk orang yang Tidak Biasa Berolahraga Agar Dia berolahraga Untuk Memperbaiki Hasrat Seksnya Memang Ada Hal-hal Yang Menghambat Atau Merusak Apa Kalau kita bilang Reproduksi ya Memang ada Yang bisa Mengganggu Kinerja Dari Reproduksi kita Seperti Kita memasukkan Hormon tambahan Kedalam tubuh kita Kita bilang Sekarang bahasa Ini Steroid Salah satu Efeknya adalah Kita memasukkan Sesuatu Kaya hormon Testosteroid Kedalam tubuh kita Otomatis Kerja Kerja tubuh kita Untuk menghasilkan Testosteroid Itu akan berhenti Karena dia mendapat Asupan dari luar Jadi Dia udah Tidak bisa Reproduksi lagi Itu yang Mungkin Bisa Mengganggu Reproduksinya Nah Sekarang Kenapa Kalau binara gaun itu Kok Kecil Bro Anunya Nah Sekarang begini Kalau sesuatu Ini gue analogikan Saja Penyem-penuh Nah Kayak gini Ini Sesuatu yang Normal Sama yang Normal Ini kalau gue Sampingin Normal kan Sama kan Tapi Kalau yang ini Diganti dengan Yang lebih besar Seperti Contohnya Penyem Nah Seperti Contohnya Ini Ini lambangnya Gue turun dulu Justru ini akan terlihat Lebih kecil Bener gak Nah Jadi Kenapa Kok Alat vitalnya terlihat Lebih kecil Karena Sobat teker Pahannya Membesar Jadi bukan Alat vital yang Mengecil Pahannya Sampai sini Jadi Mitos itu Adalah Tidak Benar Jadi Tidak Ada hubungannya Lalu kita Nge-gym Bisa Mengganggu Atau Membuat Anu kita Kecil Oke Nah Sobat teker Itu tadi Sedikitnya Pertanyaan-pertanyaan Atau hal-hal Yang lucu Yang sering Banget kita Dengerin Di Seputar VTES Atau gym Pesan gue Sobat teker Jangan Menelan Informasi Mentah-mentah Yang kalian Dapatkan Dari luar Jadi Membuat Kalian Menjadi Tidak Semangat Atau Mengemurkan Semangat Kalian Untuk Berolahraga Hingga Mereka Yang iri Mereka Yang tidak Suka Dengan Kemajuan Atau Progres Sobat teker Semua Mereka Akan Terus Terusan Mengejak Kalian Karena Mereka Tidak Bisa Punya Badan Sebagus Sobat teker Semua Punya Badan Bagus Itu Tidak Bisa Secara Insta Tapi Dengan Dedikasi Disiplin Dan Semangat Yang Luar Biasa Oke Sobat teker Sekian Vlog dari Gue Sampai Ketemu Di Vlog Selanjutnya Assalamualaikum